Isi hati Tuhan Kau Tuhan yang baik dalam hidupan setiap kami Kau Tuhan yang selalu menyertai Melindungi setiap kami Kami ada semua karena Tuhan baik dalam hidupan setiap kami Dan saat ini Tuhan Kami akan merenungkan isi hatimu yang kau taruh di hati hambamu Untuk disampaikan buat setiap jemaatmu Kami doa Tuhan kau yang menjama hati setiap umatmu Jemaatmu Tuhan yang ubahkan Bagaikan tanah yang subur Yang siap menerima isi hati Tuhan Hambamu Urapi, sucikan, layakan, tutup bungkus dibalik kaki salitmu Dan kami doa Tuhan yang sekali lagi Melayakan hambamu Untuk menyampaikan isi hati Tuhan Setiap apapun yang keluar dari mulut hati dan pikiran hambamu ini Tuhan Benar-benar berasal dari hatinya Tuhan Karena kami tahu dan kami percaya Ketika itu berasal dari hatinya Tuhan Maka semua yang menyaksikan Semua yang mendengarkan Semuanya pasti Diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Haleluya Terpuji Nama Tuhan Nah saudara Isi hati Tuhan hari ini Saudara berasal dari sebuah Ayat di Amsal Fasalnya ke-18 Ayatnya yang ke-20 Amsal Fasalnya yang ke-18 Ayatnya yang ke-20 Mungkin saudara sudah melihat Timenailsnya Saya menunjuk mulut saya Saudara Kenapa? Karena memang Ini adalah sangat berkaitan Dengan perkataan saudara Atau dengan kuasa perkataan Atau kuasa lidah Nah saudara Coba kita lihat Alkitab kita Amsal Fasalnya yang ke-18 Ayat yang ke-20 Saya akan bacakan Buat saudara Dikatakan apa disana Perut orang dikenyangkan Oleh hasil mulutnya Ia dikenyangkan Oleh hasil bibirnya Sekali lagi saudara Perut orang dikenyangkan Oleh hasil mulutnya Ia dikenyangkan Oleh hasil bibirnya Nah bicara tentang perkataan Saudara kita tahu bersama Bahwa perkataan kita Ada kuasa saudara Dimana setiap kita Apalagi posisi kita Sebagai anak Tuhan Di dalam perkataan kita ini Saudara ada kuasa Dan artinya apa Perkataan kita ini Dapat menentukan banyak hal Dalam kehidupan setiap kita Saudara Dan salah satunya Dari ayat ini Saudara Kita bisa menemukan Bahwa ternyata Yang namanya perkataan Itu juga dapat Menentukan berkat Dalam kehidupan setiap kita Saudara Sekali lagi Yang namanya perkataan Ternyata juga dapat Menentukan berkat Dalam kehidupan setiap kita Saudara Banyak orang sebenarnya pintar Banyak orang sebenarnya Yaitu punya kualitas Secara akademis yang baik Akan tetapi Ketika perkataannya Tidak baik Ketika perkataannya Mohon maaf Saudara Tidak berkhidmat Saudara Akhirnya banyak orang Jadi susah Mendapatkan pekerjaan Akhirnya banyak orang Jadi susah Untuk memulai bisnis Jadi susah Untuk punya partner bisnis Jadi susah Untuk diberkati Dalam hidupnya Kenapa Karena sekali lagi Karena perkataannya Tidak baik Saudara Karena sekali lagi Ingat baik Ayat ini mengatakan Bahwa betapa Pengaruh besarnya Perkataan kita Terhadap berkat Yang kita terima Saudara Itu kenapa Sekali lagi saya mau bilang Saudara Ayo Dalam kehidupan setiap kita Pastikan Setiap perkataan Yang keluar dari mulutmu Adalah perkataan yang baik Perkataan yang mengandung berkat Saudara Kenapa Karena ketika Yang keluar dari mulutmu Adalah perkataan yang baik Perkataan yang mengandung berkat Maka berkat yang baik Pasti Jadi bagian dalam hidupmu Haleluya Haleluya Dan masih banyak lagi Saudara Hal-hal penting Dalam kehidupan kita Yang ditentukan oleh apa Perkataan kita Dan kita akan bahas Di episode selanjutnya So Jangan sampai ketinggalan Episode selanjutnya Saudara Demikian dulu Isi aturan hari ini Sampai jumpa Episode selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa Terima kasih.